Hai teman-teman, kami dari Kelomokopat Kami yang akan menjelaskan tentang otomi daerah Yang pertama, kita akan membahas tentang otoda Otoda yaitu hak, kewajiban, dan menentang yang dimiliki oleh sebuah pemerintahan Untuk mengatur masyarakat yang telah dibikir Tujuan otoda yaitu untuk membuat kebijakan suatu politik, ekonomi, ataupun tentang pembangunan yang ada di daerah tersebut Selanjutnya adalah fungsi pemerintahan daerah Pemerintahan daerah diberi peran untuk mengelola sumber daya alam, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan Demi menciptakan lingkungan untuk membuat ekonomi dan kejahteraan rakyat yang dimiliki Prinsip laksanaan otoda dibagi menjadi 3 Yang pertama, itu otonomi suas-suasnya Yang kedua, otonomi nyata Dan itu otonomi pelanggara Otonomi suas-suasnya itu pemerintahan daerah Diberi kewenangan untuk mengurus Semuruh tugas dari pemerintah Kecuali yang telah diatur dalam pemerintah Yang kedua itu, otonomi nyata Itu pemerintahan daerah Diberi tugas yang telah ada Dan yang otonomi bertanggung jawab itu Pemerintahan daerah Wajib untuk melaksanakan kewenangannya Yang telah diberikan kepada pemerintah daerah itu Selanjutnya kita akan membahas mengenai Asas dari otonomi daerah Salah satunya adalah asas desentralisasi Di mana pemerintah daerah diberikan kewenang Untuk mengurus daerah mereka masing-masing Dan juga adalah asas rekonsentrasi Di mana pemerintah daerah memiliki tugas Yang awalnya diurus oleh pemerintah pusat Menjadi jurusan pemerintah daerah Lalu ada asas pemberian tugas kewenang Di mana pemerintah pusat memiliki kewenang Untuk memberikan tugas kepada pemerintah daerah Manfaat dari otonomi daerah ini sendiri adalah Setiap daerah dapat mengatur kebijakan mereka masing-masing Dan mengatur angka dan bulanan mereka Sehingga mereka dapat Mensejahterakan daerah mereka masing-masing Ada pula juga kekurangan otonomi daerah Yang pertama belum meratakan sumber daya Yang menyebabkan penghambatan pembangunan daerah Lalu ada juga beberapa daerah Belum siap untuk mengatur daerah-daerahnya masing-masing Lalu terindikasi munculnya korupsi Polusi dan nepotisme yang tidak terawasi dengan baik Ada beberapa manfaat otonomi daerah bagi masyarakat Yang pertama adalah peningkatan akses layanan publik Yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat Penyediaan lapangan kerja Melalui ekonomi dan investasi di daerah Terus yang keterakhir adalah Mendorong inovasi dan pengembangan potensi lokal Dalam otonomi daerah Banyak otomatis yang terjadi di Indonesia Yaitu atas kemiskinan yang memiliki pesan Dan banyak yang terjadi di Indonesia Oleh karena itu Masyarakat Indonesia Yang saat ini berkomat sangat banyak Memerbukan pemerintahan yang sangat bijak Dalam mengatur pemerintahan di daerah yang disimbulkan Jadi dapat disimbulkan bahwa Otonomi daerah atau otoda Adalah kunci untuk memajukan Kesejahteraan masyarakat Melalui pengelolaan yang lebih efektif Partisipasi aktif Dan pembangunan di tingkat lokal Melalui langkah-langkah ini Kita bisa mencapai tujuan bersama Yaitu kemajuan dan keadilan Bagi warga Indonesia Sekian dari kelompok 4 Terima kasih Terima kasih